Intro Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Windy Mayang Tentunya di fisioterapi Indonesia Kali ini aku ada di Kemang Di tempat biasa, ini di Jakarta Selatan Tapi ini aku mau vlog Pertama kali Di cabang baru Jakarta Timur, let's go Alhamdulillah udah sampe Ini tepatnya di Jalan Pemuda Raya Nomor 66 Kalau di search di Google Map Itu tinggal klik Gedung Pemuda Tepatnya di belakang PT UN Nah kita room tour dulu Ini ruang depan Biasanya admin Ini ruangan tunggu Dan Di dalam itu ruangan eksersis Nah be careful of secret Jadi hati-hati Sama secret kami Nah dinyalain Biar makin terang Yap Nah oke Hmm Mantap Ini ruangan anti-exercise nya Kemudian kita masuk Ruangan Dapur Kemudian Toilet wanita dan pria Tempat istirahat Ataupun sholat Ruang ganti juga ada Kita masuk lagi Ke ruangan treatment Dan Tim akan berkumpul Dan meeting dulu Untuk kesuksesan hari ini Pertama kali buka Semoga barokat Dan bermanfaat Dan banyak cabang Di kota-kota lain Amin Selesai doanya Kita kembali ke depan Untuk bantuin admin Karena pasien Yang sudah terdaftar Banyak banget Oke Jangan-jangan dia pasien 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 Selamat datang Jadi ada pelanggan pertama Di WM Pemuda Jadi kayaknya dia akan Aku kasih surprise Alhamdulillah Warga Jakarta Timur Ternyata excited banget Sampai ngantri di depan Dan aku langsung aja Treatment Pasien-pasien Yang sudah Mendaftar Dan beberapa banyak hal Yang aku sampaikan Dan aku langsung treatment Dan kasih penjelasannya juga Ini pasiennya Lucu banget Sampai kakinya Ini coba lihat Aku masih inget Ini pasiennya Masih muda banget Belasan tahun Tapi sudah terjadi Yang namanya Osgood Osgood itu apa? Aku jelasin sedikit disini Biasanya terjadi Pada anak-anak Ataupun remaja Yang sedang mengalami Pertumbuhan Jadi kondisi ini disebabkan Oleh peradangan Pada area Tepat di bawah lutut Dimana tendon Dari tempurung lutut Patelar tendon Menempel pada tulang Kering tibia Kondisi ini biasanya Dialami pada remaja Yang aktif olahraga sih Atletik Karena aktivitas fisik Memberikan tekanan tambahan Pada tulang dan otot Apabila ciri-cirinya Mengarah ke arah sana Bisa jadi ada indikasi Osgood ya Tapi jangan khawatir juga Karena Belum tentu juga Itu Osgood Karena harus ada Pemeriksaan secara fisik MRI Ataupun ronsen ya Nah Kalau misalkan Hal ini terjadi Bagaimana Untuk di rumah Bisa jadi dengan Pengobatan Atau perawatan Price Protection Rest Ising Compression Dan elevasi Dan Satu lagi tambahan Yang sering dan jarang Pernah dilakukan Yaitu Melakukan gerakan Stretching Ini sebenarnya Ilmu dasar Yang sering kita pelajarin Loh ya Dari SD SMP SMA Kalau kita Ada pelajaran Olahraga Itu pasti Melakukan hal Yang namanya Stretching Ayo diingat Stretching itu Penting untuk Kehidupan kita Biar gak kaku Badannya Kalau misalkan Memang gak mau Yaudah Ke fisioterapi Aja Kalau kayak gitu Stretchingin aja Mau fisioterapi Oke lah Begitu penjelasannya Nanti kalau misalkan Up lagi dong Video Osgood Atau misalkan Biar spesifikasi lagi Oke nanti Ditunggulah Di Komentar ya Habis ini Nanti kita istirahat Lumayan Pasiennya Banyak sekali Hari pertama Mantap Isoma Rebahan dulu Bentar Aja Dan Waktunya Kembali lagi Jam 2 Pasien sudah Ditirainya Masing-masing Ada ibu Say hello dulu Ibu Hai Kemudian Ada beberapa Bapak dan anak Eh ini pasien Kemang Dia orang Bekasi Kalau gak salah Jadi seneng banget Pas buka Langsung dia Tancep gas Dan ini Baru Pertama kali Jatuh Langsung kita Tanganin ya Kita lihat disini Siapa Ada Jam berapa ini kan Cedranya Bahu Jam 5 Kita lihat lagi Di luar Banyak yang Nunggu Dan Mbak Lucy Yang tadi Lagi Eksersis Latihan Untuk nanti Kedepannya Di rumah Ngapain Aja Ini dikasih Tips latihan Untuk mereka-mereka Yang cedera Gitu guys Dan Wow Ini Ultrason Namanya Ultrason Diatera Fungsinya Untuk melancarkan Peredaran darah Dan memperbaiki Jaringan Yang rusak Pembukaan pertama Ada Bumi Di next video Nanti akan aku Kasih Tayangan Ibu hamil Dibongkar Karena sakit pinggang Oke Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Di subscribe Channelnya Dan Kalau mau konsul Tinggal Follow Instagram At Windy Mayang Disitu Nanti aku Live streaming Via Instagram Ini adalah Alamat lengkapnya Aku kasih Kalau misalkan Ada yang nanya Wow Tidak 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 ali an